Tiga kelemahan istri yang jadi celah masuknya si pelakor. Bunda, pernah nggak nih bunda nonton film yang berjudul Nokta Merah Perkawinan? Jika bunda pernah nonton dari film itu, kita bisa belajar ya bahwa perselingkuhan dalam rumah tangga tidak terjadi begitu saja. Ada tahapan-tahapan yang terlewati nantinya. Awalnya sih, mengagumi secara fisik. Kemudian dipersatukan dalam satu kebutuhan. Saling mengisi, lalu merasa cocok. Tidak ada suamu yang melihat wanita yang cantik itu kemudian diajak selingkuh ya. Tidak seperti itu. Karena semua perselingkuhan itu bisa terjadi. Ada tahapan-tahapannya. Layaknya orang yang lagi PDKT ya bunda. Awalnya ngobrolin kesukaan, saling mendukung, menyemangati, dan level saling curhat. Sampai terciptanya kedekatan yang membentuk celah selingkuh secara syahwat. Nah, dalam proses pendekatan inilah, biasanya pelakor itu memang punya niat di awal untuk merebut suami bunda. Mereka pun mencoba mencari-cari kelemahan bunda sebagai celah untuk masuk dan merebut suami bunda. Nah, oleh karena itu, jangan sampai ya celah itu bocor dan menjadi jalan masuknya si pelakor dan rumah tangga bunda. Nah, kira-kira apa nih celah istri yang bisa menjadi jalan masuknya si pelakor tersebut? Simak dulu ini sampai selesai ya. Tapi, sebelum saya lanjut, silahkan bunda save terlebih dahulu nomor konsultasi saya ini. Karena melalui nomor ini, bunda bisa berkonsultasi langsung bersama saya tentang masalah rumah tangga bunda saat ini. Entah itu suami yang selingkuh, suami yang cuek, suami yang ingin nikah lagi, suami yang genit, dan masalah-masalah rumah tangga lainnya. Setelah bunda menceritakan masalah rumah tangga bunda kepada saya, maka saya akan memberikan solusi dari masalah yang bunda alami tersebut. Dan solusi yang saya berikan nantinya, solusi yang sifatnya lahirnya dan batinnya. Oleh karena itu, silahkan catat dan simpan serta konsultasikan sekarang juga melalui nomor saya ini. Baik, celah yang pertama adalah kesibukan yang istri lakukan. Istri itu memang diciptakan untuk multitasking ya bunda. Jadi, sekali waktu, istri itu bisa berperan sebagai ibu, menantu, wanita karir, dan istri yang baik. Maka menjadi istri harus punya mental yang kuat. Karena itu bukan sekedar bagaimana cara bunda berperan, tapi juga ada tanggung jawab dan tekanan. Sehingga seringkali ya, istri itu gak ada waktu untuk melayani suami dengan baik. Dia sudah capek kerja, ngurus anak, dan ngurus rumahnya. Banyak juga yang menganggap bahwa setelah menikah, yang penting pekerjaan rumah itu beres. Anak-anak baik dan suami kenyang. Istri itu sering lupa ya, bahwa bunda dan suami adalah pasangan suami istri loh. Yang harus punya waktu untuk bisa berduaan, bernostalgia berdua, dan menghabiskan waktu untuk memperkuat bonding energi cinta di antara kalian berdua. Nah, kesibukan-kesibukan istri dengan dunianya inilah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh si pelakor untuk mendekati suami. Pelakor melihat bahwa suami bunda ini sangat kesepian dan butuh teman. Akhirnya, si pelakor mulai mendekati, ngajak ngobrol, dan diberi dukungan. Hal sepele inilah yang membuat suami itu merasa lebih diperhatikan dan dipenuhi emosionalnya oleh si pelakor itu. Celah yang kedua, bunda dan suami sedang menjalin hubungan jarak jauh. Semua pasangan pasti pengen ya, selalu hidup bareng. Tapi karena kondisi dan kebutuhan, sering membuat kalian itu sulit untuk tinggal satu atap. Banyak klien saya yang ditinggal suami kerja di luar negeri dan di luar pulau. Kondisi inilah yang membuat kalian ini terpaksa menjalin hubungan LDR. Nah, suami yang sudah jauh dengan istrinya, pasti butuh disentuh secara lahir dan batin. Akhirnya, kondisi ini dimanfaatkanlah oleh si pelakor untuk mendekati suami bunda. Bayangkan saja, jika pelakor itu hampir setiap hari memberikan perhatian, sentuhan, pujian, dan kebutuhan seksual, apa suami nggak langsung terpikat nih bunda? Nah, oleh karena itu, setiap klien yang berkonsultasi bersama saya dengan kasus semacam ini, saya sarankan untuk mengunci hati dan cinta suami melalui batin dengan sarana cincin emas aura pengunci hati. Dimana sarana ini akan membantu klien saya secara batin untuk mengunci hati, cinta, dan batin suami agar tidak tergoda oleh si pelakor. Nah, jika bunda tertarik untuk mendapatkan cincin emas aura pengunci hati, silakan bunda hubungi asli dan saya di sini. Jelah yang ketiga adalah sifat bunda yang terlalu egois dan keras kepala. Biasanya nih bunda, kalau bunda ada masalah, kira-kira bunda sering nggak minta masukkan ke suami? Atau langsung bertindak atas keuntungan pribadi bunda sendiri tanpa harus ngobrol terlebih dahulu dengan suami? Kebanyakan nih ya, pasti langsung bertindak sendiri tanpa tanya ke suami terlebih dahulu. Nah, kondisi inilah tanda jika bunda adalah wanita yang egois dan keras kepala. Yang membuat suami itu merasa dirinya tidak lagi dipentingkan dan tidak dianggap oleh bunda. Di sini, pelakor mudah sekali masuk dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini. Dengan strategi patuh dan nurut, dia bakal mendekati suami. Dan membuat suami berpikir bahwa pelakor itu jauh lebih baik dibandingkan bunda istri sahnya. Jadi saran saya di sini, silahkan ditutup tiga celah tersebut. Pelan-pelan bunda perbaiki agar suami bisa lebih berpihak kepada bunda. Dan merasa bahwa bunda itu sudah menjadi istri yang baik, yang bisa membuatnya setia. Baik, saya rasa penjelasan saya kali ini sudah sangat jelas ya. Semoga informasi saya ini bisa menambah pengetahuan untuk bunda-bunda cantik semuanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.